PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ini yang menjadi daya pikat pariwisata. Wisatawan rela menyewa jukung atau perahu seharga 100 ribu rupiah untuk berkeliling melihat pola gembala kerbau. Hamparan rawa dan teratai, serta sejumlah ekor kerbau rawa menjadi kombinasi pemandangan indah dan unik di kecamatan Paminggir. Semenjak terbiasa hidup dengan rawa, mereka lihai berenang di antara kubangan untuk makan tanaman padi hiang. Rumput ini tumbuh subur dan disukai kerbau rawa. Tak heran, bobot kerbau rawa bisa lebih dari 150 kilogram per ekornya. Selama dilepaskan dari pagi hingga sore hari, para penggembala memantau dari jarak jauh. Mereka menjaga agar kerbau-kerbau tak terlalu lama berendam. Kerbau rawa hanya bisa berenang maksimal selama 5 jam. Karena itulah, jika musim hujan maka kerbau tidak dilepas dari kalang. Kondisi sebaliknya, kerbau akan dilepaskan berkeliaran berbulan-bulan pada musim kemarau. Jika berkunjung ke sini, jangan lupa pakai pakaian yang nyaman yang mudah menyerap keringat. Terik matahari di tengah rawa jelas jadi tantangan. Serta bawa kamera untuk mengabadikan tingkah laku para kerbau ini. Sebenarnya Danau Panggang bukanlah habitat asli kerbau rawa. Mereka berasal dari daerah negara tetangga sejak ratusan tahun lalu. Pukul 5 sore, waktunya para kerbau kembali ke kalang. Saat dibiarkan bebas, para kerbau berbaur dengan kerbau milik peternak lainnya. Maka untuk membedakannya, ia dengan tanda di telinga ini. Melepas kerbau pun berdampak pada kesehatan. Sebab mereka biasa berkumpul dengan kerbau sehat maupun sakit. Belum lagi kerbau menjadi liar karena terlalu lama hidup di alam. Karena biasa hidup liar, maka kadang kerbau-kerbau rawa ini rupa. Kalau mereka itu punya kalang, punya kandang. Maka para peternak di sini itu punya dua senjata supaya mereka ingat. Yang pertama adalah kecap asin. Yang kedua garam. Garam. Jadi dua senjata ini yang biasa diberikan ke kerbau selama satu minggu. Maka biasanya setelah itu mereka akan kembali jinak dan ingat kalau mereka punya peternak walaupun hidup liar di alam. Kita kasih lagi pak. Pemberiannya cukup dituang ke area mulut si kerbau. Nanti lidahnya akan menjelati kecap asin dan garam itu. Setelah jinak, berulah pemberian vitamin. Perlindungan antibodi ini rutin diberikan sebulan sekali. Rawa memang menjadi hambatan akses perjalanan darat. Namun saat diolah dengan benar, keterbatasan ini justru menjadi lahan pariwisata favorit dari tanah Kalimantan Selatan. Kerbau rawa inilah yang mewarnai pesona rawa menjadi keindahan alam tiada tara. Novita Sari, Rambang Praseno, melaporkan untuk NET.